Selamat malam semuanya, atau selamat pagi lebih tepatnya. Membuat sebuah kolaborasi itu membutuhkan proses yang panjang ya, dan kadangkala proses itu gak sesuai dengan plan awal. Bisa jadi berubah setelah kita melalui prosesnya. Sebagai produser musik pun, sudah seharusnya kita diskusi dengan penyanyi yang akan dibuatkan proyek kolaborasinya. Karena dalam sebuah kolaborasi dibutuhkan komitmen yang kuat diantara semua yang terlibat, agar hasilnya menjadi menarik dan indah. Dan yang pasti harus bisa memikat dan mengikat telinga para pendengarnya. Seperti nominasi kategori karya produksi kolaborasi terbaik, dan nomininya adalah... Karya produksi kolaborasi terbaik. Marion Jola, Rizky Febia, tak ingin pisah lagi. 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 Aduh, Rizky Febia, tak ingin pisah lagi. Oke, kita buka ya. Peraih penghargaan anugerah musik Indonesia ke-22, kategori karya produksi kolaborasi terbaik, diberikan kepada... Yofi Widianto, Tulus, dan Glenn Fredly. Rizky Febia, tak ingin pisah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Terima kasih Allah buat ini keberkahan yang luar biasa buat kami di tahun ini. Kami tidak pernah menduganya pertemuan yang hanya 6 jam, saya hanya memberi tugas pada Glenn Nama Tulus untuk membawa jazz, karena saya tahu pasti mereka tidak punya waktu untuk ketemu agak sulit, langsung buat video lirik saat itu juga, rekaman saat itu, langsung gak lama proses mixing, dan menjadi lagu ajaib yang didengar oleh banyak orang. Saya juga gak tahu streamingnya sudah puluhan juta, tapi ini pasti bukan karena saya yang hebat, atau kami yang hebat, tapi karena cinta yang hebat dari pencinta musik Indonesia. Terima kasih, Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih pastinya buat Glenn Fredly, bakat luar biasa yang hebat sekali, dan saya punya sahabat juga yang sangat tinggi dan bakatnya juga luar biasa hebatnya. Terima kasih Indonesia, terima kasih buat ini semua. Saya jelas yang paling muda diantara dua kakak-kakak saya ini, saya gak bosan-bosannya menyampaikan ini setiap kali di atas panggung, menyanyikan lagu ini sudah beratus-ratus kali, mungkin sudah ribuan kali sekarang, saya selalu menyampaikan, saya besar bersama musik-musik yang merupakan hasil karya dari Mas Yofi dan Kak Glenn, dan semenjak kecil saya sudah mendengarkan kedua talenta luar biasa ini, bagi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi di karya yang membuat kami bisa menerima penghargaan seperti malam hari ini, sampai hari ini masih terasa seperti mimpi. Terima kasih untuk dua kakakku yang luar biasa, dan terima kasih yang sangat luar biasa juga untuk seluruh teman-teman yang sudah memberikan apresiasi terhadap karya sederhana kami. Terima kasih banyak. Hidup Musik Indonesia, semua berangkat dari sebuah lagu, dan penghargaan tertinggi untuk seluruh musisi Indonesia. Sekali lagi, selamat buat pemenang dari Anugrah Musik Indonesia. Hidup Musik Indonesia.